kunjungan kerjam Menteri Perdana Republik Indonesia Kepala Badan Pangan nasional Indonesia pejabat PJ Gubernur Banten Bupati Sumbawa dan Gubernur NTB serta Ketua Pangan Satgas Polri Menteri Perdagangan atau Mendak Dr. HCH Zulkifli Hasan ECMM menetapkan harga kedalai hanya Rp11.000 per kilo hal ini disampaikan pada kunjungan kedianya ke Pelabuhan Cewandan Kota Cilgon Minggu 15 Januari 2023 Zulkifli menyampaikan sejak dilantik pada tanggal 15 Juni 2022 ia berjanji kepada Presiden Joko Widodo akan mengerunkan harga dan menyediakan minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat dalam waktu satu bulan 56.000 ton kedalai impor asal Amerika Serikat sudah tiba di Indonesia melalui Cigading Jelgon Banten pemerintah beli seharga 12.000 per kilo 56.000 ton kedalai impor asal Amerika Serikat sudah tiba di Indonesia melalui Cigading Jelgon Banten namun komoditas tersebut ternyata justru diimport oleh pihak swasta yakni FKS grup pemerintah melalui BUMN akan subsidi kedalai impor tersebut sebesar 1000 per kilogram Menteri perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan alias Zulhas memakseskan 56.000 ton kedai tersebut yang dibeli pemerintah dengan harga 12.000 per kilogram akan dijual hanya 11.000 tidak usah khawatir ini hanya akan bongkar 56.000 ton oleh FKS harga sekian sementara Kepala Badan Pangan Nasional RI Haji Arief Prasetyo Adi STMT memberikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan mampu melakukan terobosan Arief Prasetyo Adi memastikan BUMN pangan akan segera mengirim komoditas tersebut tetapi tidak usah khawatir ini nanti akan bongkar lima puluh enam ribu enam ribu ton ya oleh FKS harga kira-kira berapa ya 12 ribu Pak harga 12 ribu jadi kalau disubsidi bisa jadi 11 nah sekarang sudah diurusi gimana subsidinya tuh langsung kalau bisa bayar bersama importer dan langsung selesai nggak usah dianggul lagi Pak ini panjang rantainya jadi ini sudah ada datang ke belakang nanti 50 ribu katanya 12 kalau pemerintah nanti langsung seminggu bisa ya pengusaha nya 12 tapi bisa lebih pada 11 jadi menyebutkan dan hari-jujung hari-maret seperti meletang puasa lebaran ini sudah masuk-masuk lagi turun lagi ya stabil dengan berkat turun saya kira itu saya kira itu Pak Arief mungkin ada tanda yang sedikit ya Pak izin Terima kasih. 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 Terima kasih.